Saudara tim Didreskrim Mumpolda Aceh dan Satuan Dreskrim Polres Aceh Barat menetapkan satu tersangka dari lima orang yang sebelumnya ditangkap karena diduga melakukan penembakan terhadap pos polisi di Pantondre Aceh Barat pada Kamis Tidihari. Insiden penembakan pos polisi di Pantondre kini mulai ditemukan titik terang. Dari lima terduga yang sebelumnya diamankan oleh tim Didreskrim Mumpolda Aceh dan Satu Dreskrim Polres Aceh Barat, satu diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyerangan pos polisi karena motif dendam yaitu berinisial DP dengan barang bukti 3 butir peluru aktif dan 1 selongsong peluru kaliber 5,56. Barang bukti peluru aktif dan selongsong senjata api yang diduga jenis laras panjang itu diamankan oleh penyidik di lokasi perampokan emas yang dilakukan tersangka DP di kawasan Pantai Cermin beberapa minggu sebelum terjadi penembakan pos polisi di Pantondre. Bahwa kemarin kita mengamankan lima orang yang diduga punya motif terhadap penembakan di pos polisi di Pantondre. Nah dari kelima orang itu kita lakukan pengecekan alibi, kemudian motifnya, kemudian kita lakukan penggeledahan dan pemeriksaan secara maraton. Kita dari kelima itu hanya satu yang kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, empat terduga lainnya yang sempat diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara maraton beberapa hari tidak terbukti terlibat kalau insiden penembakan sudah dibebaskan.